Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Gelar hasil temuan operasi penyakit masyarakat atau Pekat Jaya, Polda Metro Jaya temukan sebanyak 350 kasus kejahatan di seluruh 13 Polres. Polda Metro Jaya memperlakukan operasi Pekat Jaya selama 15 hari sejak tanggal 1 hingga 15 Maret 2024. Di Reskrimum, Polda Metro Jaya Kombes Polwi Rasatya Putra mengatakan Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 71 kasus target operasi dan 281 kasus non-target operasi. Dari hasil yang telah ditunjukkan, ditemukan kasus meresahkan seperti 13 kasus perjudian, 132 kasus miras, 3 kasus pemerasan, 21 kasus undang-undang darurat, 3 kasus pembunuhan, 6 kasus anirat, 24 kasus pencurian, serta kasus lainnya. Dari kasus tersebut, telah ditetapkan sebanyak 409 tersangka, dengan kasus yang paling mencuat adalah Curanmor, dengan kasus 128. Operasi Pekat Jaya ini rutin dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kriminalitas di lingkungan masyarakat. Terima kasih telah menonton!